Kita tungguin. Udah pas kita telepon. Kak, mohon maaf nih, Kak. Ini saya dari Sopi. Iya, bentarannya, Bang. Udah kita tunggu. Viral pengakuan ojek online atau ojol mengaku menunggu satu jam antarkan pesanan customer. Saat keluar betapa kagetnya abang ojol melihat wanita yang memesan tersebut ternyata habis berhubungan. Ia keluar mengedakan handuk dan dalam kondisi keringatan. Pengakuan ojol tersebut pun diutarakannya dalam sebuah video viral. Akun Instagram drama ojol, ID, Kamis, 9 Februari 2023, mengunggah video viral tersebut. Dalam video Instagram nampak seorang pria mengenakan baju merah. Ia merupakan seorang sopir ojol yang memiliki pengalaman tersebut. Diceritakannya, ia pernah rela menunggu customer yang sedang berhubungan untuk bisa mendapatkan bonus. Kala itu, saat pukul 11 malam, ia baru mengumpulkan 11 poin. Sedangkan untuk mendapatkan bonus tambahan 45 ribu rupiah, ia harus mengumpulkan 12 poin. Akhirnya, pria tersebut rela menerima orderan meski larut malam. Ia mengambil orderan dari Bintaro yang menurutnya jauh. Ia mendapat orderan pesan makanan takoyaki. Ia pun tiba saat jam 11 lewat di rumah customer untuk mengantarkan pesanan. Sang customer pun meminta waktu pada ojol untuk ditunggu. Ojol pun menunggu, kurang lebih satu jam lamanya ia bertahan di depan lokasi customer. Setelah itu, sang customer keluar hanya memakai handuk dan keringatan. Ojol tersebut baru tersadar bahwa sang customer sedang berhubungan suami istri lalu mengambil pesanannya. Ia pun pulang dari rumah customer. Sempat ditegur Satpam karena terlalu lama menunggu. Sampai akhirnya ia menjawab pada sang Satpam jika sedang menunggu customer yang sedang berhubungan badan. Sontak saja postingan itu ramai di komentari netizen lainnya. Itu poin udah 11. Nah, kita kan mau ke 12 nih biar dapet bonus deh dulu 45 ribu. Masuk ke Bintaro, jauh banget. Mau kagak mau kita ambil. Cuma-cuma beli anuan doang apa namanya. Takoyaki. Tak disana udah jam 11 lewat. Kita tungguin. Udah pas kita telepon. Kak, mohon maaf nih kak. Ini seri dari Sopi. Eh, iya. Bentarannya bang. Udah kita tungguin. Kayak jogrok kayak apa tau nih. Tak udah mau sejam kurang dia keluar. Serebetan anu keringetan. Buset neng. Wata gue nungguin. Wata gitu. Dia ketawa doang lagi kayak kakada dosa. Nah, udah kita balik deh tuh. Pas di post security. Bang, lama banget kata security. Gue tau gue nungguin orang begituan bang. Gue tau gitu. Ayo udah.